Saya kenal EPO itu sebelum saya pertama menginjakan kakek di Jayapura Saya sudah lebih dulu Donk anak-anak kan biasa anak-anak digital di pop itu Di tokrongan Jujur saya paling jarang update lagu hiphop lokal Serius, paling jarang Saya tahu itu dari anak-anak GHC di tempat tokrongan Saya sempat tanya apa lagu EPO di Jayapura Pas kebetulan saya pertama kali mau ke Jayapura itu Yang kedua kali 2017 saya ketemu Sampai diajakin ke rumah makan-makan Menurut saya EPO itu salah satu mentor Yang berikan nilai positif Menurut saya pribadi ya Paling banyak kasih nilai positif untuk Donk anak-anak baru yang disini Karena respet kamu Senang Karena Kenapa saya senang Karena saya paling malas bikin album Saya sendiri paling malas bikin album Tapi kalau ada yang repot saya kenal Kalau tiba-tiba bangkit saya mau keluar album Kau boleh? Kalau saya paling malas bikin album Susah Dan itu PR Harus duduk per jam-jam di berhari-hari Berbulan-bulan di studio Sedangkan saya orang yang tidak bisa Makanya ketika tinggal ada orang yang mau keluarin album Ada yang hip-hop Apalagi orang yang saya kenal Itu kayak Bisa dia ya Jayapura Kalau melihat pergerakan saat ini Khususnya di Jayapura Di daerah Papua Jujur awalnya dulu-dulu waktu saya bermulai berkari di hip-hop itu Tidak terlalu terdengar nama-nama kalian disini Yang di Papua Misalnya di Jayapura Tapi Berjalanan waktu Kayak kalian itu kayak mendominasi sekarang Lebih mendominasi Daripada Yang dulu-dulu kita selalu Jadi patokan ke barat Sekarang orang Berpaling bukan ke arah timur Dan itu Masa kayak Satu kebanggaan buat saya Terima kasih